Intro Anggota kepolisian dari Polsek Meral dan Babinsa serta TNI berjaga-jaga di lokasi penggalian yang dibantu oleh warga untuk proses penggalian untuk mengetahui muara dari bau yang sangat menyengat dan mengusik pemukiman warga Baran 1. Sempat menjadi tontonan warga yang memadati tanah lapang yang sudah dipagar tembok liling tersebut karena rasa penasaran dan keingin tahuan warga Baran 1. Saat dijumpai oleh jurnalis Diamond TV, Ketua RT 001 RW 003, Arifin menjelaskan bahwa ada salah satu warga dan orang kelurahan melaporkan bahwa ada bau yang sangat menyengat yang menyebar posisinya di tanah lapang. Lantas saya turun, saya lihat, saya pikir kan di tanah tinggi itu ada yang di tanah tinggi sana itu kan jadi kata anak-anak, Pak bukan di situ, di sini, langsung saya turun ke lokasi jadi makin lama saya dekati makin baunya menyengat gitu ya menyebar, malam ini menyebar sampai ke jalan sana, jalan surau tapi setelah dicari sumber baunya memang di sini, Pak? memang di sini, baunya penggalian sendiri akan dilanjutkan, kemungkinan menggunakan alat berat untuk mengeruk galian tanah tersebut dan benar saja, pada keesokan harinya, Minggu 23 September 2018, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat galian tanah yang menyebabkan bau tidak sedap tersebut ternyata berupa tumpukan telur yang sudah membusuk hal tersebut juga dibenarkan oleh sumber dari kepolisian bahwa beberapa tahun silam telah ada truk yang mengangkut telur dan menimbunnya di daerah pesisir tersebut dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau, Aziz Molana melaporkan